Natal dan Tahun Baru merupakan suatu momen yang sangat tertunggu-tunggu Tidak hanya bagi umat Kristiani, namun semua orang Karena kebahagiaan Natal dan Tahun Baru bisa kita rasakan bersama Contohnya, para buruh bisa cuti, dapet pesangun tahunan, dan libur panjang akhir tahun Meskipun banyak dari kita yang sudah libur dari setahun yang lalu ya Tapi, bagaimana jika kebahagiaan Natal berubah menjadi sebuah mimpi buruk? Nah, seperti film yang akan kita bahas kali ini Film ini berjudul Nightmare Before Christmas Atau, mungkin kalian biasa mengenal nama Jack Skellington Film ini disutradari oleh Tim Burton Sangat jelas ya untuk mengenali film-film buatan Tim Burton Karena semua tema film yang mereka produksi selalu bertema dark Seperti apa rangkumannya, tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian Kalau video ini mengandung spoiler Jadi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya Kalau sudah, saatnya kita lanjut Film diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang hutan Dengan pohon-pohon yang mewakili banyak hari besar perayaan Salah satu yang dibahas adalah pohon dengan gambar Halloween Yang di dalamnya terdapat dunia yang menyeramkan Dengan orang-orang yang menyeramkan juga Berbagai ketakutan anak-anak berada di dunia ini Dan pemimpin mereka yang mereka sebut sebagai yang paling menakutkan Bernama Jack Skellington Yang mana mereka sedang merayakan hari besar mereka yaitu Halloween Day Semua terlihat bergembira dengan kesuksesan acara malam itu Namun Jack sebagai pemimpin merasa acara itu biasa-biasa saja Justru begitu sangat membosankan Karena setiap tahunnya mereka selalu melakukan hal yang sama Seorang hantu perempuan bernama Sally sangat mengagumi Jack Dan dia begitu sangat tahu perasaan Jack Sally merupakan makhluk ciptaan seorang hantu ilmuwan Keesokan paginya, sang wali kota mendatangi kediaman Jack untuk merencanakan Pesta Halloween untuk tahun depan Namun ternyata Jack tidak berada di rumahnya Jack berjalan begitu amat jauh Sampai dia menemukan pohon-pohon dengan macam hari perayaan Namun Jack tertarik dengan sebatang pohon yang begitu terlihat berbeda Sampai akhirnya Jack tertarik masuk ke dunia tersebut Yaitu dunia natal Melihat dunia dengan penuh warna dan keceriaan Jack begitu amat tatari Karena kebahagiaan di dunia ini begitu berbeda dengan kebahagiaan di dunianya Tidak ada hal yang menakutkan Tidak ada kejutan dari bawah kasur Tidak ada teriakan dan hal-hal mengerikan lainnya Dan dunia ini begitu amat menginspirasi Jack Di Halloween Town Terlihat wali kota dan para penduduknya begitu amat stres karena kehilangan Jack Sampai harus membunyikan panggilan peringatan Dan menyuruh semua warganya untuk mencari keberadaan Jack Di tengah kegalauan warga kota Halloween Akhirnya Jack kembali membawa banyak hadiah yang ia dapatkan dari Christmas Town atau kota natal Malamnya warga Halloween Town berkumpul di sebuah tempat untuk melakukan rapat Dan Jack sebagai pemimpin pun menjelaskan dan menceritakan semua yang ia lihat di Christmas Town Dengan memperlihatkan segala pernak pernik yang ia bawa dari Christmas Town sebelumnya Dan tidak lupa Jack menceritakan seorang pria tua berbaju merah Yang akan berkeliling sambil memberikan hadiah kepada orang-orang Yang tak lain adalah Santa Claus Namun semua penjelasan tadi seperti tak dipahami oleh warga kota Yang masih berpikiran suatu perayaan itu harus ada hal-hal mengerikan Akhirnya di suatu malam Jack mempelajari semua hal tentang natal Dan mencoba dengan metode ilmiah Keesokan harinya Jack mendatangi tempat hantu ilmuwan Kemudian Jack pulang dengan membawa banyak benda-benda untuk eksperimennya Dia pun mencoba dan meneliti setiap barang yang ia bawa dari Christmas Town Sally yang begitu amat mengagumi Jack mengetahui tentang eksperimen yang dilakukan Jack Hingga akhirnya dia melompat dari menara yang mengurungnya dan membuat tubuhnya terputus Namun ternyata dia sudah mempersiapkan semuanya Dan membawakan sebotol minuman racikannya untuk Jack Namun Sally seperti dapat melihat sebuah bencana untuk natal yang akan dijalani Jack Setelah semalaman mencoba meneliti tentang natal Masih saja Jack tidak mengerti dengan hal-hal natal Seperti cara membuat hadiah, cara merayakannya dan masih banyak lagi Sampai akhirnya Jack terlihat begitu stres dan akhirnya memiliki pemikirannya sendiri Dengan pemikiran ilainya sekarang Jack berniat untuk menciptakan natalnya sendiri Dan mengakui sisi hari natal yang akan datang 50 hari lagi Agar warga Halloween Town yang akan merayakannya Kemudian Jack mengumpulkan setiap warga kota untuk diberi tugas masing-masing Salah satu tugas besar yang dijalankan oleh tiga orang anak boogie man Mereka ditugaskan untuk menculik Santa Claus Dan juga Sally Yang mencoba memberitahukan Jack tentang hal buruk yang akan terjadi Namun Jack tidak menghiraukan dan menyuruh Sally untuk membuatkan pakaian Santa Claus untuk Jack Kemudian tak lama tiga bocah bugi datang Dengan membawa seseorang yang ternyata bukan Santa Claus Dan ternyata mereka salah culik Dan membuat Jack begitu amat marah Dan terlihat warga lain mulai menyiapkan hal-hal tentang natal Dari membuat mainan yang menyeramkan Kado-kado berbentuk peti mati Dan penak-pernik natal mengerikan lainnya Sedangkan di Christmas Town juga terlihat Warganya sudah menyiapkan berbagai hadiah dan pernah konek untuk natal yang akan segera datang Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun segera tiba Terlihat Santa Claus yang sedang melihat daftar nama anak-anak penerima hadiah Didatangi oleh tiga bocah bugi Dan kemudian menculiknya Dan langsung membawanya kepada Jack Dan membuangnya ke sarang bugi men Kemudian untuk menggagalkan hasrat Jack Sally menuangkan cairan di dalam sebuah kolam Yang akan membuat kota menjadi berkabut Sehingga Jack harus membatalkan hasratnya untuk menguasai malam natal Namun anjingnya Jack yang bernama Zero Mencoba menuntun Jack dengan hidung yang bersinar Agar bisa melanjutkan keinginannya untuk membagikan hadiah yang dia buat untuk semua anak di dunia Sekali cerita Jack berhasil memberikan semua hadiah yang ia buat Namun setiap hadiah yang mereka dapatkan begitu amat mengerikan Sehingga semua warga dan masyarakat membuat laporan ke polisi tentang serangan hadiah natal yang aneh Dan begitu juga radio yang menyiarkan kejadian tersebut Menyuruh untuk warganya mengunci pintu, jendela dan menutup setiap lubang di rumah Sampai akhirnya pihak militer pun ikut bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini Hingga akhirnya Jack tertembak dan membuatnya jatuh Dan terlihat Jack yang terjatuh di sebuah patung di sebuah pemakaman Setelah sadar, Jack pun merasa begitu amat bersalah Setelah semua kekacauan yang ia perbuat Kemudian, Jack dengan segera kembali ke Halloween Town Untuk menyelamatkan Santa Claus dan Sally Yang tertangkap Boogie Man saat akan menyelamatkan Santa Dan dengan kelincahannya Jack pun berhasil melewati setiap penintangan yang diberikan Boogie Man Dan berhasil mengalahkan sang Boogie Man Kemudian, Jack meminta maaf kepada Santa Claus Dan berharap Santa Claus bisa memperbaiki semua kekacauan yang sudah Jack lakukan Dan terlihat di dunia manusia Satu persatu hadiah sudah diganti dengan hadiah yang semestinya Dan membuat semua warga kota begitu amat bahagia Sedangkan di Halloween Town terlihat warganya yang kembali ceria Setelah mengetahui kalau pemimpin mereka Jack Skellington selamat dan kembali ke kota Halloween Yang kemudian terlihat Santa Claus melewati Halloween Town Dan memberikan warga Halloween Town sebuah hadiah yakni turunnya salju Yang membuat warga Halloween Town ikut berbahagia Dan terlihat Jack and Sally akhirnya menjadi pasangan kekasih Dan film pun selesai Oke, itulah rangkuman alur cerita film Nightmare Before Christmas dari Tim Burton Sebenarnya, dari dulu gue pengen banget membahas film-film buatan Tim Burton Karena gue juga begitu amat menyukai film-film bertema dark dari Tim Burton Dan keunikan lain dari Tim Burton ialah Ia selalu menggunakan aktor yang sama di setiap filmnya Maupun pengisir suara di animasinya Yaitu Johnny Depp Sedikit petikan positif yang bisa kita ambil dari film ini adalah Syukuri kehidupan kita Syukuri setiap yang ada pada diri kita Jangan pernah merasa ingin seperti orang lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!